Terrosi Kalau di Atlanta saya kebetulan bawa obor olimpik waktu itu Nah itu sampai bawa obor olimpik Tapi yang jelas gini, kalau di olimpiade dibandingkan dengan yang tingkat Asia Apakah atmosfernya berbeda? Apakah lebih tegang atau justru Asia ini lebih sengit? Sangat berbeda ya Soalnya kan kita juga untuk bisa ikut olimpiade juga kan ada praolimpiknya dulu Jadi tidak semua atlet bisa mengikuti olimpiade Jadi memang di olimpiade itu memang atlet-atlet pilihan dunia Jadi ada wakil-wakilnya sendiri kan di Asia Tengah Seperti itu Jadi memang atmosfernya juga beda di olimpiade itu Itu kan mungkin prestasi tertinggi di olahraga ya di olimpiade itu Jadi memang beda, sangat beda banget Jadi tekanannya juga beda gitu ya? Tekanannya beda, atmosfernya beda, kenangannya juga beda Kalau ikut olimpiade ya Kalau dari lawan-lawannya sendiri, waktu pengalaman di olimpiade sebenarnya paling berat apakah masih lawan dari Asia? Kalau sudah tingkat olimpiade itu semua lawan sudah pasti berat semua Soalnya itu pilihan kan, memang sudah pilihan di olimpiade itu Jadi memang tidak ada pertama lawannya enteng dulu itu tidak ada gitu Jadi memang dari awal kita ini sudah berat semua Oke, nah tadi kan sampai terpilih juga untuk membawa obor olimpiade itu Prosesnya bagaimana sampai bisa terpilih? Prosesnya tidak tahu juga Waktu itu tahu-tahu saya dipanggil oleh Connie Waktu itu Pak Wismoyo, waktu itu masih Pak Wismoyo Untuk diminta menjadi wakil Indonesia untuk membawa obor olimpiade itu Di olimpiade Atlanta itu untuk jadi wakil Indonesia Itu aja sih prosesnya, tidak ada proses yang gimana Saya diminta oleh Connie untuk mewakil Indonesia Nah pada saat membawa obor itu ada latihannya dulu kah? Ada prosesi-prosesinya? Karena kan itu momen yang setiap tahun olimpiade itu selalu paling dinantikan bagian membawa obor Ada sih, cuman kan saya di jalanan ya bukan masuk ke stadionnya Jadi di jalanan, jadi itu kan sedikit kayak natural lah jadinya gitu loh Jadi nggak terlalu ada latihan yang gimana-gimana, nggak sih gitu Bagaimana sih pengalamannya itu kan olimpiade tadi itu ya bertemu dengan seluruh Atlet tidak hanya tenis meja gitu ya, tapi dari seluruh bidang olahraga Di seluruhnya yang terbaik, terbaiknya Apa yang paling diingat dari momen olimpiade itu? Adakah mungkin ilmu yang saat itu bisa saling berbagi antara atlet atau seperti apa? Kalau ini paling pengalaman Pengalaman yang mungkin kita bisa, yang mungkin dengan atlet yang lain Seperti misalnya basket, apa yang pemain-pemain dunia Kita selama ini hanya bisa lihat di TV ya Soalnya kan tidak satu profesi olahraganya gitu Jadi cuman lihat di TV dan di olimpiade kita bisa bertemu langsung Kadang-kadang kita makan bareng gitu kan Itu kan satu makanan, satu bareng seluruh atlet Satu tempat makan, tempat tinggalnya juga satu flat gitu Nah kalau dari latihan sendiri pada saat olimpiade, sempat nggak sih melihat misalnya latihan dari atlet-atlet tenis meja? Selalu Atau masing-masing latihan? Selalu, selalu Kalau kita tidak di olimpiade aja, kalau kayak si game, Asian Games, pejuaraan dunia gitu Kalau sebelum kita ini selalu kita ngintip bakalan lawan kita yang mana nih gitu Kita selalu ngintip seperti itu Nah kalau dilihat ternyata apa yang berbeda dari cara melatih atlet tenis meja? Ada perbedaan atau tidak? Sebetulnya hampir sama ya Cuman hampir sama sih latihannya Cara ini hampir sama Cuman mungkin bedanya beda dari skillnya aja kali ya Itu aja sih Tapi sama maksudnya kerasnya, porsinya kemudian Sama, sama aja Oke, nah Bicara soal latihan juga Teruasi kan sempat di daulat menjadi pelatih Dimnas Begitu ya, waktu itu Ada beban gak nih harus memajukan tenis meja Indonesia juga? Pasti, pasti ada beban Apalagi waktu itu saya dipercayanya pas mau Kitanya tuan rumah Si game tuan rumah kan Pasti kan bebannya lebih ini kan tuan rumah tuh Tapi ya alhamdulillah sih waktu itu Ya tidak terlalu ini memang tidak dapat emas juga Memang dari tahun Sembilan puluh berapa tuh emang Indonesia udah tidak pernah dapat medali emas lagi ya Jadi waktu itu tapi gak terlalu mengecewakan lah prestasinya di 2011 itu gitu Apa kesulitannya saat itu melatih atlet-atlet muda? Ada tantangan apa? Kesulitannya paling gak ada sih Gak ada kesulitan yang ini Kebetulan Waktu itu juga atletnya Ada temen yang masih sama-sama main waktu itu Dia masih pemain nasional gitu Jadi untuk pendekatan Untuk soal latihan Kayaknya gak ada kendala yang terlalu berarti sih Sebenarnya asik-asik aja gitu Gak ada yang gimana gitu Gak ada sih Kak Rosi tuh gigi mentalnya kuat Terus orangnya juga disiplinnya tinggi Tegas juga sih Kak Rosi sendiri tuh dia melatihnya dengan kedekatan ya Beda dengan pelatih-pelatih yang lain yang selama ini saya Saya pernah alamin Jadi Kak Rosi tuh melatih kita pun Dengan hati yang tulus Menurut saya itu seperti itu Dan dia juga care sama kita Dia disiplin orangnya Dan semangatnya juga keras gitu Melatihnya juga Emang orangnya disiplin dan Pokoknya semangatnya gak Gak pantang menyerah gitu Jaman dulu itu eranya Sugeng Otomo MP Wisan tuh kalau namanya Seagame itu kita selalu sapu bersih Tujuh emas dari tujuh medal yang diperbutkan Rosi ke bawah itu mulai menurun Tadi sempat disampaikan juga oleh Teh Rosi bahwa memang anak generasinya berbeda Sehingga juga mungkin pendekatannya harus berbeda secara mental juga berbeda Apakah itu membuat Teh Rosi harus membedakan cara melatih anak zaman sekarang gitu setelahnya dengan cara Teh Rosi berlatih zaman dulu Tapi memang dari dulu juga dari dulu sampai sekarang untuk cara melatih setiap art itu beda berbeda Jadi misalnya kalau anak ini kayaknya harus dikerasin nih anak ini baru masuk gitu loh Tapi kalau misalnya yang anak ini kayaknya kalau dikerasin kayaknya dia gak masuk lebih masuk kalau pendekatan lebih halus dan gitu Itu paling seperti itu aja sih yang sekarang-sekarang ya sama aja sih sebenarnya dengan yang zaman saya dulu juga begitu Si pelatih tuh memang pendekatannya beda-beda ke atlet gitu gak disamain Karakter berarti masih tergantung karakter ya Karakter anak ya Kalau melihat, tadi kan Tarih Rosi sempat menyampaikan bahwa prestasi tenis meja ini memang menurun jauh dibandingkan dulu gitu Apakah memang masalah anak-anak ini tidak ada, sudah berbeda gitu Tidak ada motivasi untuk mengharumkan nama Indonesia lagi apakah rasa itu sudah hilang gitu kalau di generasi sekarang? Nah itu mungkin saya gak tahu pasti ya apa Tapi saya yakin sih sebenarnya mereka juga mau untuk membela Indonesia ya Cuma memang sekarang tuh bedanya gitu sekarang tuh terlalu cepat untuk dinaikkan Jadi misalnya dia belum waktunya untuk dinaikkan tapi dia udah dinaikkan Nah itu mungkin dia gak kuat ya mentalnya untuk bisa bersaing dengan atlet-atlet lainnya Mungkin dikarenakan mental dari bawahnya belum benar-benar ditempa gitu aja sih Kenapa-apa karena memang tidak ada pilihan lain untuk atlet? Ya itu mungkin Tidak banyak pilihan ini artinya Sebetulnya banyak sekarang tuh banyak cuman mungkin ke depannya lebih selektif lagi lah gitu aja sih Untuk menjadikan atlet nasional tuh lebih selektif lagi caranya mungkin ya gimana dari banyak seleksi disaring benar-benar disaring gitu Jadi anaknya juga akhirnya punya kebanggaan kalau saya masuk nasional itu udah kebanggaan Kalau sekarang mungkin terlalu gampang untuk menjadi atlet nasional gitu loh Oh begitu? Ada usul-usul apa lagi dari terosi untuk dunia tenis meja Indonesia? Kalau usul juga saya juga kurang setuju juga soal perihal pembatasan umur kalau di tenis meja Kenapa? Soalnya nilai kompetisinya jadi berkurang juga kalau di tenis meja kalau soal pembatasan umur Sekarang berapa pembatasannya? Pembatasan 30 ke bawah Misalnya 30 ke bawah berapa orang, 30 ke atas berapa orang Cuman mungkin yang 30 ke atas itu cuma satu boleh Sedangkan di tenis meja itu kan di tenis meja di kelas dunia Misalnya si game esin, game kejualan dunia itu tidak ada umur Selanjutnya harapan untuk atlet-atlet muda Indonesia agar bisa meraih prestasi lagi seperti apa? Jangan cepat tuas aja Mungkin sekarang tuh kebanyakan atlet-atlet sekarang tuh ya mungkin dikarenakan gampang Jadi akhirnya cepat tuas Jadi kalau lebih berjuang lagi, lebih berjuang lagi lah gitu Feeling saya tuh gak tau, pengennya tuh ngejadiinnya dia aja gitu Untuk jadi bisa ngejadiin saya ya Umur berapa sekarang ya Pak? Pas 1 SD Terima kasih